Kisah Perjuangan Seekor Kupu-Kupu Suatu hari seorang pria menemukan kepompong kupu-kupu. Dia melihat ada celah kecil pada kepompong tersebut. Dan melihat lewat celah itu ada seekor kupu-kupu muda yang sedang berjuang keluar. Pria ini menjadi sangat tertarik. Dia berdiam di sana untuk mengamati apa yang terjadi. Sedikit demi sedikit kupu-kupu muda itu berjuang keras untuk menerobos kepompong yang membungkus dirinya. Setelah beberapa jam kupu-kupu itu tampak berhenti membuat kemajuan. Jadi pria itu memutuskan untuk membantunya. Pria itu mengambil sebuah gunting dan memotong sisa kepompong yang masih membungkus kupu-kupu muda tersebut. Dan akhirnya kupu-kupu muda itu berhasil keluar dari kepompongnya. Setelah itu pria tersebut menunggu untuk melihat kupu-kupu muda tersebut melebarkan sayapnya dan mulai terbang. Namun ternyata hal itu tidak terjadi. Yang ada di hadapannya hanyalah seekor kupu-kupu muda dengan tubuh yang bengkak dengan sepasang sayap kecil yang terkulai. Kupu-kupu muda itu sudah tidak bisa terbang dan harus merangkak selama sisa hidupnya. Pria itu mungkin berpikir bahwa yang dia lakukan adalah kebaikan. Tapi dia tidak tahu bahwa perjuangan seekor kupu-kupu menerobos keluar dari kepompongnya adalah cara alam untuk membuat darah terpompa keluar. Dan mengalir ke seluruh sayap sang kupu-kupu membuat sayapnya berkembang hingga cukup kuat untuk membawanya terbang. Kadang hidup mengharuskan kita untuk berjuang dengan keras. Tetaplah sabar dan tabah karena itu adalah cara alam. Untuk membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih dewasa.